Ini masih di proses dan kita tahu bahwa proses di Saudi ini kan perlu waktu Tapi teruslah, pemerintah Saudi selama ini memperlakukan kita dengan baik, dengan bagus, tidak ada masalah Ini semua masalah datang bukan dari pemerintah Saudi, dari negeri kita Yang menguling masukan-masukan lewat operasi intelijen hitam yang ingat menghancurkan kita Pemerintah sini tidak ada masalah, pemerintah sini baik-baik saja Tidak ada persoalan, anudaulahnya disini baik, mabahisnya baik, contohnya baik Tidak, kita tidak pernah punya persoalan Mereka hanya menjalankan tugas seperti ini Nah tentu, disini kalian kakut dong, kalau dengar itu disini ada teroris tinggal di sana Ya karena, ah, aku tak ada aparat disini Aku betul ini teroris tinggal di sana Mereka selidiki, mereka mau tahu, mereka tanya Nah, jadi sekali lagi, bukan pemerintah sini yang membuat kita susah Yang membuat kita susah adalah rezif yang masih tidak puas Yang ingin bahas dendam politik kepada saya Karena jagoannya kalah di Pilgada Jakarta Itu saja Mereka sakit hati, jagoannya kalah Mereka mau tangkap kita tidak bisa Sekarang mereka pergi jerah ke Mekah Sudah satu tahun lebih, aman, nyaman, tenang, senang, tidak ada masalah Mereka sakit hati Sudah gitu banyak politik-politisi-politisi datang kemari Prabowo datang Kemudian apa namanya, Dr. Salem datang Amin Rais datang, semua datang Sudah gitu disini sepakat Mau bikin istimewa ulama di sana Sepakat untuk mencari kapres bagi umat Islam Mereka panik semua Kalah kabut Jadi setelah mereka panik, kalah kabut Mereka cari kalah Bagaimana untuk membungkan yang di Mekah ini Jadi sekali lagi, adanya putih kakalan Adanya segala makam laporan tidak benar Ini semua intinya Ingin membungkam saya Bagaimana lebih dari itu ya Pak Bagaimana saya membungkam Bisa diambil takut Mengomong begini takut Mengomong begitu takut Udah lah yang ngomong nanti ditangkep sana Nanti ditangkep sini Jadi supaya kita tiarap Oh enggak Kulil hap kok Kulil karam Jadi saya tidak peduli apapun resikonya Yang hak tetap harus dikatakan yang hak Jadi itu yang saya mau sampaikan Jadi Anda tidak usah khawatir Tidak usah takut Tidak usah mengembangkan berita yang aneh-aneh Yang macam-macam Di sini tidak ada apa-apa Pemerintah di sini baik Aparat di sini baik Mabahis di sini baik Kemudian Amnud Allah juga di sini baik Bahkan duta besar Saudi yang di Indonesia pun Sudah bikin pernyataan Di TV One waktu itu dengan bahasa Inggris Dia katakan Kami kenal baik Habib Rizik Dia warga baik Dia tidak membuat masalah di Saudi Dan dia tidak punya persoalan Keimigrasian dengan pemerintah Saudi Hanya kami mencegah beliau Supaya jangan beliau itu Menuju ke satu negara Yang keamanannya terancar Nah kami tidak mau disalahkan Kalau kami lepas Habib Rizik keluar dari Saudi Terjadi sesuatu Di negara tersebut Nanti kami yang disalahkan Ini pernyataan resmi Disampaikan oleh Buta besar Saudi Di televisi Indonesia Dalam bahasa Inggris Dan didengar oleh Jutaan rakyat Indonesia Jadi sekali lagi Kita tidak ada masalah Dengan negara Saudi Alhamdulillah Kita banggakan agar negara ini Pernuh berkah Dan kita tinggal disini Juga diberkah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi Problemnya bukan dari sini Tapi dari Indok Ini problem Tapi gak usah khawatir Kita hadapi saja Ini permainan politik Tingkat tinggi Dan Guorok Montor Guahat Biadak Tapi gak usah khawatir Hasbunallah Nah itu yang saya mau sampaikan Jadi sekali lagi Mudah-mudahan Ini jelas Jelas tidak ini Jelas Tolong sampaikan Kepada kawan-kawan kita Yang ada di Jeddah Yang ada di Mekah Yang ada di Madinah Jadi jangan termakan Isu yang Aneh-aneh Gak ada masalah Gak ada masalah Tamu disini Seperti biasa Keluar masuk Hanya memang kita bakasi Jangan tamu Sekali datang Dua bis Diga bis Empat bis Waduh Habib Abdullah Juga di alih kepala Urusannya Urusannya Nanti di Demo Tetanda Kalau tamu Datang lima orang Sebena orang Tujuh orang Seperti biasa Adi Gak ada masalah Nah itu saja Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Terima kasih kepada Baru Ustaz Begitu juga Syed Agil Syed Agil Ini disamping saya Banyak membantu Itu selama saya Berurusan disini Dengan membahis Dengan kantor-kantor Pemerintahan disini Syed Agil ini Banyak membantu saya Jazak Kumohuk Nah itu saja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan manfaat Dan cekal lagi Terima kasih Atas kehadirannya Jazak Kumohuk Akhirnya yuk Kita tutup Dengan pembacaan Suratul Fatahah Agar hajat Kita semua disini Gabutkan Dan agar kita semua Nanti suatu saat Bisa semuanya Bisa kembali Ke Indonesia Manimin Farihin Salimin Arminin Najain Faizin Mu'ayyadin Mansurin Mahfudin Masrurin Mubarakin Wa ilah hadrati Sayyidul Mursarin Bisiril Fatahah Ya Rabbina Tarafna B 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 Terima kasih.